Ujung juga Nah ini Ada pengunjung juga Kita kenal dulu dengan Bu siapa ini? Ini dengan Pastinya dengan Bu Umarol ya Nah ini Laki dari mana ini Bu? Dari Ragojambi Ragojambi Datang ke Desa Benalar ya Ini mau borong apa gimana ini? Insya Allah borong Borong ya Ini baru datang ya? Iya baru datang Belum dapat ya? Belum Oke Selamat belanja ya Ini sama temen-temennya juga Oke makasih Sahabat IDGTV Saya sekarang berada di Desa Benalar Kecampatan Dapat Kabupaten Banyuan Nah sami saya ini Sekarang lagi rame Sudah mengadakan Bazar Nah disini Menunya juga banyak Mulai Pelas Oling Dan lain-lain ya Kita lihat Dan ikuti terus Di IDGTV Youtube Video Kita muter-muter ya Sahabat Nah disini Ini terpampang tulisan Nah kita masuk Nah kita masuk Pengunjung sudah mulai berita Disini sahabat Nah ini ada juga yang jual Nggak tahu apa ini ya Kita tanya dulu ya Selamat sore ibu Dengan ibu siapa bu Oh iya disini lagi jualan apa ini Nasi goreng Jual nasi goreng Terus Rap-rap Rap-rap gitu ya Sama brownies ya Oh iya ini kisaran harganya sampai berapa ini Mulai 3.000 3.000 rupiah ya Wah sahabat Sangat murah sekali disini Harganya Hanya dengan 3.000 rupiah Sudah bisa membawa pulang makanan Dari UMKM Desa Benerlor Ini sahabat ya Ini tiap bulan atau tiap Malam minggu atau bagaimana Tiap bulan Tiap bulan ya Satu bulan berapa kali Satu Satu kali ya Ini sudah terjual banyak tadi Belum Sudah Oke semoga makin maris ya Terima kasih Nah ini sahabat Saya akan muter ke sebelah dulu Ini ada juga Nah ini juga enggak tahu Ini apa yang dijual Kita tanya dulu ke penjualnya ya Selamat sore ibu Selamat sore Dengan ibu siapa ibu Ibu Martian Nah ini lagi jual apa ini ibu Jualan sawut Oh sawut ya Ini bahasa sini sawut ya Nah sahabat ini Namanya Sawut Nah ini dari bahannya dari apa ini ibu Singkong Dari singkong Terus ada gulanya gitu ya Iya Oh gitu ya Harganya berapa per bungkus atau per porsi Tergantung yang beli Oh tergantung yang beli ya Minimal harga berapa Minimal Rp 2.000 Oh Rp 2.000 sudah dapat kue ya Gitu ya Terima kasih ya ibu ya Nah ini sahabat sepertinya Juga ada ikan bakar kayaknya Sepertinya ya Oh ayam bakar ya Gitu ya Jual apa aja ibu Ibu bakar Ketol 2.000 Begitu ya Rata-rata harganya sampai berapa ini Rata-rata Rata-rata Oh gitu Buka mulai jam berapa tadi Jam 3 ya Sampai malam nanti ya Oke semoga makin naris ya ibu ya Nah ini ada pembeli juga Gak tau dari Benten Anwar atau luar kota ini pak Ini Kertasari Luar kota ya Kertasari ya Gombolirang Oh Gombolirang gitu ya Rombongan ya ibu ya Selamat belanja ya ibu Ini sahabat Kita akan Jalan dulu Mengarah ke barat Jadi ini ada 50 setan Daerah sini ada 50 setan Menjual masakan Ini juga Ini saya pernah Makanan kecil saya dulu Yaitu Lanun ya Kalau gak salah ya Lopes apa Lanun ini bu Lanun Lanun Lopes ya Bukan Ayol-ayol Kalau sini namanya Ayol-ayol ya Itu harganya berapa bu Harganya 5.000 Harganya 5.000 sahabat Bisa membawa pulang ya Wai dari khas Desa Benar Lor sahabat Nah ini Lopes ya ibu ya Iya ini Lopes Ini Orhanu Apa namanya Jacekbor 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 ya Gitu ya Jadi kalau bahasa sininya Itu unik-unik ya Untuk kuenya ya Oke selamat Berjualan ya ibu ya Semoga zaman-semoga lari Nah ini sahabat Kita akan ke sebelah dulu Belah setan Nah ini namanya Kue Kucur ya Mungkin daerah lain juga ada Kucur Ini Kucur khas Desa Benar Lor sahabat Ini yang jualnya Yang cowah ya Ganteng ya Yang jual ya Ini satu harganya Berapa ini satu porsi Mas 5.000 Oh 5.000 ya Dapat berapa ini Untuk kucurnya Dapat 3 Dapat 3 ya Nah sahabat Kita ke sebelah dulu Ini berbagai Kayaknya sate ya Disini ya Sate atau sosis Terjual disini Ini ada juga Pisok Jadi pisang coklat ya ibu ya Pisang coklat Dengan ibu siapa ibu Oh imeya Oh imeya gitu ya Ini harganya berapa 5.000 Jadi 1.000 Jadi mulai 1.000 Sampai 5.000 ya Paling mahal 5.000 ya Sudah bisa membawa pulang Kue ya Sudah laris tadi ibu Alhamdulillah Nah wujudah-wujudah Nanti sampai malam Sudah habis ya Selamat berjualan ya ibu ya Iya Ini sahabat Kita akan ke sebelahnya dulu Nah ini mungkin Tidak tahu jual apa Ini kita tanya penjualnya dulu ya Ini jual apa ibu Lagi jual apa Sosis Sosis ya Sosis Nah sahabat Nah ini ada juga Ini apa ini Pizza Salat Minyak goreng Pizza Salat Minyak goreng Minyak goreng Minyak goreng juga terjual disini Sahabat ya Jadi sangat Lekat sekali ya Nah ini juga ada Pentau Kalau bahasanya disini pentau ya Oh pentau pedas Oh pentau pedas ya Ini rata-rata Harganya sampai berapa ibu Rp 3.000 Rp 3.000 Sampai Rp 5.000 Oh gitu ya Sangat murah sekali ya Jadi Murah-murah Sahabat IDGTV Jika ingin Datang ke desa penelor Mungkin setiap satu bulan sekali ya Pond minggu ya Itu tanggalnya gak tentu ya Tantanya gak tentu Oh gitu ya Nanti ada waro-woro Biasanya seperti itu Oke Selamat berjualan ya Semoga makin maris ya Nah sahabat Kita akan ke sebelah dulu Nah ini namanya Tape ya Tape ketan Ini biasanya Kalau di daerah lain Gak tau beda-beda namanya Kalau di daerah benar Itu tape ketan Contoh harganya berapa Dengan ibu siapa Bulatipa Bulatipa Asal sini ya ibu ya Nah itu harganya berapa Untuk tapenya Rp 1.000 Nah sahabat Harganya sangat murah sekali Cuma Rp 1.000 Rp 1.000 Rp 1.000 Rp 1.000 Satu izin ya Rp 1.000 ya Sangat murah sekali Sangat terjangkau sekali Di daerah benar-benar Untuk kue-kuenya sahabat Selamat berjualan ya ibu ya Nah ini namanya Penjualnya Bang Andi Ini kalau gak salah ya Nah ini lagi jual tahu Kalau gak salah ya Ini lagi jual tela-tela Sama apa ini ibu Tahu crispy Tahu crispy Ini harganya satu porsi berapa Kenapa Harganya satu porsi berapa Ada yang Rp 3.000 Ada yang Rp 5.000 Oh Rp 3.000 sama Rp 5.000 Sahabat Sangat murah-murah sekali Untuk masakan Atau makanan di sini Jadi sahabat yang ada di rumah Setiap satu bulan sekali Bisa datang ke Desa Benerlor Untuk mengunjungi MkM-nya ya Jadi banyak penjual-penjual Masakan Ataupun kue-kue Hes Desa Benerlor Oke selamat berjualan ya Semoga makin laris Nah sahabat kita akan ke sebelah dulu Kita akan muter-muter Dijual apa aja Di sini ya Kita tanya penjualnya di sini Ini kelihatannya kayak Pistok ya sahabat ya Pistok Ini kita tanya dulu Ini kok seragaman mungkin dari Mana ini Dari IPPNU Oh IPPNU ya Ini yang dijual Apa ini Ada tela-tela Tela-tela sahabat Nah ini tela-tela Esam coklat Esam coklat Es jomblo Es jomblo Jadi ada yang jomblo gak di sini Oh jomblo semua ya Di sini harganya mulai berapa Sampai berapa Rp 3.000 Nah sangat murah sekali Apa yang saya bilang mulai awal tadi Mulai setan pertama Sampai saat ini Harganya sangat terjang Kau Ada yang Rp 1.000 Rp 2.000 Rp 3.000 Sampai Rp 5.000 Paling mahal ya Oke Selamat bertugas ya Semoga makin laris Nah ini sahabat juga ada Jual juga gak tau jual apa ini ya Naget ayam Naget ayam sahabat Ceket Gas manis Terus Nah ini sangat banyak sekali Ini pelasan apa ini Putian Oh putian Oh putian gitu ya Kalau bahasa sini putian ya Bahasa sini pelasan Harganya sampai berapa bu Yang ini Rp 3.000 Rp 3.000 Sangat murah sekali Jadi Di beneran war ini Sangat terjangkau Untuk harga-harganya Jangan khawatir Jangan khawatir ya Dengan ikut siapa ini bu Dengan sofa Oh bu sofa ya Oke Semoga makin laris ya bu Terima kasih Nah ini akan ke sebelah dulu sahabat Kita muter-muter dulu Ini banyak yang jual Ini kayaknya sudah habis disini ya Tinggal berapa ini mbak Tinggal 4 sahabat Tinggal 4 sahabat Nah ini yang dijual Comay Comay ya Comay sama telur Apa ini Telur asin Nah ini harganya telur asinnya berapa 3.000 3.000 rupiah Sahabat Manteng ya Nah ini yang sebelahnya Comay nya 5.000 Comay nya 5.000 aja Oke Semoga makin laris ya Tinggal 4 bungkus ya Gitu ya Selain itu Ada juga penjual ikan ya Ikan hias Nah disitu Ini yang pastinya Juga jual salad Tape ketan ya Sini ya Nah ini sangat full sahabat Ini pengunjungnya Nah ini ada juga Penjual esnya juga Ini harganya gak tau berapa ya Untuk esnya ya Oh esnya 5.000 ya bu ya Oh iya Sudah laku banyak tadi bu Oke Semoga makin laris ya Amin Ini pengunjungnya Sangat mudah-mudah sekali sahabat ya Mulai luar kota Juga ada yang datang kesini ya Oke Ini sangat setiap setan Sangat full Untuk pembelinya Weh Ini saya bersama dengan Sahabat saya Ini lama Mungkin 10 tahun Gak ketemu ya bang ya Oh iya Dengan bang siapa itu bang Mutar Bang Mutar Pastinya asal Kartosari ya Nah ini Disini sama siapa Istri Oh sama istri Sama anak juga Enggak Oh gitu ya Ini cari apa ini disini Cari jenil Oh jenil jenil ya Sudah dapat ya Oke Selamat berbelanja Nah ini diborong semua bang ya Oke Terima kasih Nah sahabat kita tanya dulu Dengan ibu yang satu ini Dengan ibu siapa namanya ya Dengan siapa bu Bu Asna Bu Asna Nah ibu lagi jualan apa ini ibu Jualan lanon lupes Nah ini sahabat Namanya disini tuh lanon lupes ya Gak tau untuk diara lain Kurang tau Karena saya Barusan dikasih tau sama ibunya ya Nah ini yang satunya apa ini bu Ketan bintol Ketan 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 ya Itu ya Ini dicampur apa Ketan sama Sama gajel Oh sama gajel Itu dikasih kelapa enggak Oke Dikasih kelapa Terus sebelahnya ini apa ini Kenil Kenil Yang satunya Ketan Ketan Sudah laku banyak kayaknya ini ibu ya Ini harganya sampai berapa Untuk setannya ibu ini 5 ribu 5 ribu aja Murah meriah ya Gitu ya Oke ibu terima kasih atas waktunya Semoga makin laris ya Ini saya akan ke sebelah dulu Ini kayaknya sudah laris ya Sebelahnya ibu Habis ya ibu ya Ini juga Faktor rezeki ya Karena sudah laris Sebelahnya Enggak tahu ini yang dijual apa ini Somai Nah ini somai sahabat Ada juga yang satunya Apa ini ibu Polak Polak ya Polak apa ini ibu Polak pisang Nah polak pisang Ini harganya sampai berapa 5 ribu 5 ribu Dengan Siapa Mbak Ana Mbak Ana ya Gitu ya Nah sahabat Kalau anda ingin datang ke OMKM Benalor Bisa datang Kesetanya Mbak Ana ya Jadi Setanya kalau Kalau gak salah itu Tengah-tengah ya Jadi gak tahu Kurang lebih 20 setan Ke barat ya Oke terima kasih ibu ya Semoga makin Laris ya Ini sama Juga ada Pistok juga Ini sangat banyak sekali Ada yang jual Wow banyak ya Ada buah juga Oh gitu ya Oh iya Ini ada juga Ini masa kecil dulu ya Nah ini namanya apa ibu Apa Namanya apa ini Namanya Gulali Oh iya Saya belum ketahuan dengan Ibu siapa bu Bu Muhimah Bu Muhimah Asal sini ya Asal sini ya Ini saminya suaminya ya Iya Gitu ya Oh gitu Nah ini dari Banser sahabat ya Iya dari Banser Harganya berapa ini Harganya 2000 Nah ini sahabat Ini namanya Gulali ya Iya Kenapa dinamakan Gulali Kenapa Karena Yang dibuat Dari gula Dijenang jadi gulali Oh gitu Jadi harganya 2000 Bisa bikin Anak kecil langis ya bu Iya Bisa Anak kecil menangis Itu dikitukan aja bu Dikitukan aja Iya Nah itu dimakan Nanti bisa matang Oh gitu Untuk masakannya ini Sangat laris untuk pelasannya Kita tanya dulu Masakan apa ini bu Pelut pelasan Nah ini pelasan dulu sahabat Yang satunya Pelasan putian Pelasan putian Dari tongkol gitu ya Bukannya lain ya Nah ini sahabat Nah ini sahabat Kayak lihatnya ada semanggi ya Habis Habis Semanggi ya Semanggi terus Rauh ya Gitu ya Kenalan dulu dengan Bu siapa Bu Setiawati Bu Setiawati Ini bertiga ini Gimana Satu keluarga Atau bagaimana Iya Satu keluarga Oke Semoga makin lari Amin Nah ini ke sebelah dulu sahabat Nah ini Setan yang satunya ini Pastinya menjual Apa ini kok Dari kejauhan kok Sangat istimewa sekali Kita kenalan dulu dengan Mbak siapa mbak Kartika Oh gitu ya Ini Buka setan mulai jam berapa tadi Jam setengah tiga Ini yang dijual apa ini Gado-gado sama tahu lontong Wah sahabat Gado-gado sama tahu lontong Bagi sahabat yang ada di rumah Bisa datang ke desa penelor Di setanya mbak Ika ya Iya Nah ini satu porsi Berapa 7.000 Nah ini satu bulan sekali Untuk daerah penelor Ini tuh Ada jadwalnya sahabat Nah ini bisa Dilihat dulu Karena Mbak Ika lagi Melayani pembeli Ini juga Yang suka dengan Gado-gado Bisa datang ke sini ya Sebelahnya apa ini Jelly Jelly ya Harganya Rp2.000 Rp2.000 Nah ini sangat Sangat terjangkau Sekali sahabat Oke semoga makin laris ya Ini juga ada penjual es Juga es buah Kayaknya ya Dengan mbak siapa Mbak Ani Mbak Ani ya Sangat laris sahabat Karena disini Peminanya sangat Antusias Untuk pengunjung Mulai dari Desa Benerlor juga Ada yang kesini Dari luar kota Juga ada yang datang ya Terima kasih bu ya Semoga makin laris ya bu Nah ini sahabat Kita tanya dulu Anak kecil ini Lagi beli apa ini ya Selamat sore adik Iya lagi beli apa ini adik Beli apa Nah adiknya lagi malu sahabat ya Jadi gak biasa Saya wawancara ya Terima kasih ya bu Nah ini adiknya lagi malu ya Kita ke sebelah dulu Ini ada juga pecelan Sate ucus Sate jamur Nah ini berbagai sate Ada disini sahabat Kita kenalan dulu dengan Ibu siapa bu Bu Halifah Bu Halifah ya Ini kok banyak sate ini Sate apa aja Sate jamur Sate ucus Sate ceker Gitu ya Rata-rata harganya Sampai berapa 5 ribu 5 ribu ya Satu porsi ya Nah ini sahabat Yang ada di rumah Bisa datang ke setannya Bu Bu Yatmi Bu Yatmi Nah ini sahabat Bisa datang ke setannya Bu Yatmi ya Daerah Desa Benerlor gitu ya Ini jual apa ya Sebelahnya ya Penta Cilok Oh Penta Cilok Nah ini Kita penasaran dengan Penta Cilok Desa Benerlor ini ya Ini namanya Pak Pahar ini ya Lagi piket ya Oh gitu Nah ini Dari Tisa Benerlor Penta Cilok Penta Cilok Ini ada Cekernya Ada Apanya ini bu Kepala Cekernya Penta Cilok Penta Cilok Semua ada Penta Cilok Wah cimewa Dengan Bu Is ya Bukan Bu Yatmi Bu Yatmi Oh gitu ya Nah ini harganya Sampai berapa Terserah Terserah Anak-anak yang beli 3000 Boleh 55 Ya boleh Oh gitu ya Ini dari Sregramnya Dari Fatayat Oh muslimat Oke Semoga makin laris ya Bu ya Terima kasih Daerah sini juga Pul Bisa dilihat Mulai dari setan Ini baru separuh Baru separuh Ini karena Infonya ada 50 setan Disini Ini saya masih Separuh ya Jadi berbagai macam Aneka masakan Terjual di Desa Benerlor Hari ini Oke terima kasih ya Bu Nah ini sahabat Kita tanya dulu Ini Jual apa aja Nah ini Penjualnya lagi Senyum-senyum Gak tau kita kenalan dulu ya Dengan Mbak siapa ini Nah yang satunya Yang satunya Gak siapa Gak siapa Oh lagi sibuk ya Lagi melayani pemilih Oh ya ini yang dijual Apa ini Nah ini sahabat Harganya sampai berapa nih Mbak 5.000 5.000 rupiah Sudah bisa membawa pulang Oleh-oleh Atau makanan dari Desa Benerlor Sahabat Oke semoga makin laris ya Wah ini Sudah Kelihatannya sudah laris ya Ini yang dijual apa ya Mbak Tahu bayam sama tau lain Tahu bayam Nah ini Tahu bayam Desa Benerlor Nah ini daerah lain Gak ada ya Tahu bayam ya Baru kali ini saya menemukan Tahu Dicampur bayam gitu ya Oh ya kenalan dulu Dengan ibu siapa Tati-hati Yang satunya Oh ini anaknya ya ibu Oh gitu Yang satunya Kembal gak 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 Jadi mau beli 1 juta Gak 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 saya beli 1000-17 diperbolehkan ya gitu ya ini cara untuk kemasannya sahabat ini untuk baru kali ini saya menemukan untuk tahu kita harus dari tahu ya gitu ya Oke terima kasih ya semoga nah sahabat ini sebenarnya ini ada yang jual apa kita kenalan dulu dengan penjualnya di sini ya ini lagi pakai seragam apa ini Oh ini dari anggota Fataya desa benar-benar ya dengan siapa ini Mbak Isni yang satunya nah yang satunya ibu ini yang dijual apa aja ini di sini kita ada martabak kenil ayo 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 sama lanut oh gitu ya ini harganya masing-masing sampai berapa ini 5.000 ya nah ini sahabat nah ini harganya cuma 5.000 rupiah bisa datang ke desa benar lor nah dengan mbak-mbak yang sangat cria ini ya ini setan nomor berapa dari sini ya orang tahu mungkin 30 ya ini terpertengahan gitu nah ini ada juga pelasan apa ini apa ini itu apa bu kayak ikan asin ya Oh gitu ya jadi sahabat jadi sangat unik-unik sekali di desa benar-benar untuk MKM ya yang dijual di sini mulai masakan yang dari cernil yang dari pelasan nah ini yang sesuai dulu ya Bu ya ini biasanya sering untuk pas puasa ya besok puasa itu sering dihidangkan ya biasanya gue habis buka gitu ya Nah ini buka mulai jam berapa tadi dan mulai jam setengah 4 jam setengah 4 ya sampai malam nanti ini tadi sudah laku banyak nggak sudah laku selatih 16 oh 116 ya dari 160 begitu ya sangat taris ya gitu ya nah ini harapannya apa ini ke depan ini ya semoga pantai lebih maju gitu ya oke semoga makin laris ya selamat dan semangat berjualannya ya nah ini ada penguntung juga kita kenalan dulu dengan Bu siapa ini nah ini dengan pastinya dengan Bu Umar ya Oh ini lagi dari mana ini Bu dari Roko Jambi datang ke desa Benalar ya ini mau borong apa gimana ini ini baru dateng ya belum dapat ya oke sama belanja ya ini sama temen-temennya juga oke makasih sahabat di stand sebelah yang satu ini juga menjual hijab nah jadi gizi hijab birgo gizi hijab segi empat juga ada atau terjual disini ya sahabat ya ini juga menu-menunya juga ada senek pesgor belut kura-kura tuyul lemuru dan gobot nah disini sebelahnya pastinya jual S2 nah ini menunya juga ada soto kuah santan brownies volkano apemekar dan semanggi sambal seri sambal seri nah ini khas ini juga sangat istimewa sekali untuk sambal seri ya nah ini martabak telur ada ini pastinya dengan Mas Agus ya Mas Agus lagi tugas apa disini Mas Agus ya kita mawasin ini masih mawasin ya tadi buka jam berapa ini jam 3 jam 3 ya ini sampai malam nanti ya ini sudah terjual banyak hari ini Alhamdulillah Oke semoga makin laris ya dan selamat berpegas saya akan kenalan dengan pengunjung yang satu ini nggak tahu dengan mbak siapa terus asal mana kita tanya dulu ya dengan mbak siapa mbak dengan Mbak Ita Purna Masari asal mana ini kenapa asli mana asli ini karambendol karambendol jauh-jauh dari karambendol ini berangkat jam berapa ini tadi berangkat jam lima asal pastinya rombongan ya itu ada 123456 wakurang lebih oh ketika tiga ya ini tadi yang dibeli sudah ada yang beli es ya juga ya kenal dulu dengan mbak siapa satunya ya Mbak Sirin ini ada cowoknya yang paling ganteng sahabat-sahabatnya iya sendiri sama dengan Masya Pak Patrick Patrick yang satunya aku sudah ini Oke semoga nanti yang dijual disini bisa memuaskan ya bisa membawa pulang UMKM dari Bisa Benanglor Oke selamat belanja ya nah nih sepertinya ada yang ketinggalan ya mbak ya Oh ya dengan bahasa pembak Mbak Nurin yang satunya Mbak siapa yang ketinggalan ini pendatang-pendatang yang baca ketinggalan kereta ya ini rombongan dari Rogo Jambi ini bawa anak juga ya ini infonya dari penjual sini disuruh borong semua tadi Oh gitu ya iya ada siap hahaha ini mau beli pelasan oleng atau bagaimana nih ada bisa dilihat di setan sebelah ya Oke selamat belanja di UMKM Bisa Benanglor terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati